Intro Cipung Idap Ispa, Raffi Ahmad sebut Rafathar tak tega. Rayanza Malik Ahmad, anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, diketahui sempat sakit yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atau mengalami ispa. Berdasarkan hasil observasi dokter, anak yang akrab dipanggil Cipung itu terkena adenovirus. Sebuah virus yang biasanya menyerang sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Rafi Ahmad bersyukur kondisi kesehatan Cipung kini sudah sembuh, sehingga dia pun bisa meninggalkan rumah sakit, kembali pulang ke rumah, sejak beberapa hari lalu, Alhamdulillah anak gue sudah sembuh, kata Rafi Ahmad di bilangan Mampang Jakarta Selatan, belum lama ini. Rafi menyatakan, saat Cipung sakit, dirinya memiliki aktivitas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, yang banyak mengurusi Rayanza adalah Nagita Slavina. Dan istrinya itu ditemani oleh anak pertama, Rafathar Malik Ahmad, dalam menemani sekaligus menjaga Cipung. Rafathar sigap menemani adiknya terus. Karena gak tegak kali yang melihat adiknya lemas. Matanya berair teruskan, kata Rafi Ahmad. Menurut Rafi Ahmad, ispa yang diakibatkan oleh virus adenovirus tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya. Namun dia menduga akibat adanya interaksi dengan orang lain yang kebetulan kurang sehat. Mungkin dampak udara terus ketemu banyak orang yang mungkin orangnya bawa virus atau apa, tutur sahabat dekat mendiang Olga Syahputra. Rafi Ahmad tentu mengetahui adanya doa-doa yang mengalir deras dari banyak orang untuk Cipung selama sakit. Oleh karena itu, dia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas doa-doa mereka untuk buah hati keduanya tersebut. Terima kasih satu Indonesia yang sudah doain Cipung. Berkat doa-doa mereka, Cipung jadi cepat sembuh, cepat recovery, katanya. Terima kasih telah menonton!